Intro Pelari Putri Aulia mengaku masih dibayang-bayangi kekhawatiran mengalami cedera di tengah pertandingan Lari Putri ASEAN Paragames atau APG2022. Meski sudah mempersembahkan emas di kelas T13 cabang olahraga 100 meter Lari Putri ASEAN Paragames2022, pasalnya cedera yang sempat diidapnya beberapa bulan terakhir dikatakannya sempat gambuh. Putri kini telah dinanti beberapa cabang olahraga untuk bisa dimenangkannya dalam ajang ASEAN Paragames2022 tersebut. Di antaranya yakni 200 meter Lari Putri, Lari Estafet 4x100 dan Lomba Jauh. Kedatian demikian Putri optimis kembali bisa mempersembahkan medali. Khususnya di cabang olahraga 200 meter Lari Putri, dia optimis bisa menyumbangkan gelar untuk kontingen Indonesia. Diketahui Putri memutuskan aikan istirahat seusai ajang ASEAN Paragames2022. Perempuan berusia 28 tahun itu aikan istirahat dari gelanggang. Hal itu dikarenakan dirinya ingin program hamil bersama sang suami Nurferi Pradana. Meski sempat dibayang-bayangi cedera yang pernah dialami, namun kebahagiaan kini tak bisa disembunyikan dari wajah Putri. Karena usahanya berbuah manis yang sukses meraih emas di 100 meter Lari Putri, ASEAN Paragames2022. Usaha yang berbuah manis itu dikatakan olehnya tak lepas dari dukungan orang-orang terdekatnya. Selain suami, orang tua dan mertua Putri juga turut menyaksikannya. Bahkan anak-anak sekolah yang menontonnya menambah semangatnya dalam pertandingan tersebut. Diketahui Putri pun mampu mengalahkan rekan senegaranya yakni Niwayan Ayu Alvina. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!